Bayangkan sebuah dunia di mana dokter bukan lagi manusia, pengajar bukan lagi guru, pengemudi kendaraan bukan lagi sopir, dan juga pelayanan restoran bukan lagi widers. Dan aktor di balik ini semua siapa lagi kalau bukan AI. Kedengarannya memang seperti film science fiction, tapi ini semua bisa jadi kenyataan pada tahun 2030. Pertanyaannya adalah apakah kita siap? Bukan hanya di Silicon Valley, revolusi AI juga mulai menggoncang Indonesia. Mulai dari UMKM, sekolah, hingga startup. Tapi apa itu AI sebenarnya? Dan tools apa saja yang bakal membantu hidup kita, dan bagaimana caranya kita bisa memanfaatkannya, bukan malah jadi budaknya. Halo semuanya, Assalamualaikum. Di video ini, kita nggak cuma ngebahas teknologi, tapi juga peluang yang luar biasa, ancaman tersembunyi, dan bahkan strategi bertahan di dunia yang mulai dikendalikan oleh kecerdasan buatan ini. Sebelum dilanjut videonya, jangan lupa subscribe channel Media Budi ya teman-teman. That's why, kalau kamu masih berpikir AI itu cuma soal chatbot, kamu harus tonton video ini sampai habis, karena teknologi dan masa depan nggak akan nunggu kapan kita siap. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang bisa berpikir, belajar, bahkan membuat keputusan layaknya manusia. Konsep dasar dari AI sendiri adalah menciptakan mesin yang dapat berpikir dan belajar seperti manusia. Tujuannya tentu saja untuk membantu dan mempermudah pekerjaan kita. Tapi ini bukan cuma tentang robot ya teman-teman. AI saat ini sudah ada di mana-mana. CGPT, Deepseek, dan Meta-AI untuk menjawab pertanyaanmu, Midjourney dan Leonardo untuk menciptakan gambar dari kata-kata, Hygiene untuk membuat video tolerating head dengan avatar digital, Google Map memakai AI untuk memprediksi lalu lintas, bahkan filter di aplikasi TikTokmu itu juga AI. Sekarang bayangkan teman-teman, kalau semua itu jadi seribu kali lebih canggih dalam 5 tahun ke depan, kira-kira dunia kita akan jadi seperti apa. Mari kita bahas itu semua di bab kedua. Disclaimer khusus di bab ini bukanlah opini pribadi saya. Jadi saya minta Deepseek untuk memprediksi AI sekarang dengan AI yang akan terjadi di tahun 2030 ke depan. Dan ini dia hasilnya. AI 2025 tools cerdas tapi terbatas. AI 2025 itu seperti asisten berbakat, tapi masih perlu banyak bimbingan. Contohnya CGVT atau Gemini bisa menulis puisi, coding, bahkan analisis data, tapi tetap ngacuk kalau diminta logika yang terlalu kompleks. Sedangkan AI 2030 itu adalah lompatan ke EGI dan personalisasi ekstrim. Nah di tahun 2030 kita masuk era Artificial General Intelligence. AI yang belajar sendiri seperti manusia. Contohnya seperti personal assistant yang hidup. Notifikasinya nanti bukan sekedar reminder buat beli kopi, tapi aku tahu kamu stress. Ini rekomendasi terapi dan aku sudah booking jadwalnya. Kemudian multimodal tanpa batas. AI bisa lihat wajahmu lewat kamera, dengar nada suaramu, dan prediksi kebutuhanmu sebelum kamu sadar. Dan yang terakhir, integrasi dengan IoT atau Internet of Things. Misalnya, kulkasmu otomatis buat list pesan makanan, karena AI tahu kamu waktu itu sedang diet. Tapi ini bukan cuma soal kecanggihan. Yang lebih penting adalah apa dampaknya bagi kehidupan kita. Lanjut kita bahas di bab berikutnya. AI dengan segala kecanggihannya akan membawa dampak di berbagai aspek kehidupan, baik itu ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan AI, bisnis kecil bisa bikin desain profesional dalam hitungan ketik. Tentara bisa memakai kendaraan dan senjata otonom yang dapat menjalankan misi militer tanpa campur tangan langsung manusianya. Kemudian, petani bisa tahu kapan harus panen lewat prediksi cuaca AI. Dan dokter bisa diagnosis lebih akurat berkat mesin learning. Tapi, semua kemajuan itu tidak datang dengan gratis ya, teman-teman. Ada harga yang harus dibayar. Pekerjaan mulai banyak yang hilang. Di pabrik, pegawai digantikan robot. Di kantor, AI menggantikan analisis data, admin, dan juga customer service. Kemudian, akan banyak berita hoax dan scam karena adanya defect video. Kemudian, daya kritis orang itu akan menurun karena ketergantungan dengan AI untuk mencari informasi tentang segala hal. Dan yang lebih menakutkan lagi, AI belajar dari data kita. Privasi kita jadi pertaruan. Terlebih, untuk saat ini, regulasi AI yang menjamin keamanan data dan penggunaan etis di Indonesia belum benar-benar ada. Lalu, sudah sejauh mana AI berkembang di Indonesia? Kita lanjut di bagian keempat. Saat ini, di Amerika, AI menjadi senjata strategis. Di China, kota-kota pintar atau semaciti sedang dibangun dengan penguasaan AI. Sedangkan di Uni Eropa, pemerintahnya sibuk mengatur etika penggunaan AI. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Kita sebenarnya punya potensi yang luar biasa. 275 juta penduduk dan itu mayoritas digital natif ya, atau dalam bahasa bayinya, orang-orang yang lahir dan tumbuh di era digital. Tapi banyak yang bahkan belum tahu AI itu apa. Startup AI memang mulai muncul. Seperti not fluke di bidang keamanan, dan kata AI di layanan pelanggan. Tapi itu semua belum cukup. Kita masih kekurangan talenta, regulasi yang belum siap, dan bahkan literasi digital yang masih tergolong rendah. Kalau tidak berubah sekarang, mungkin kita bisa jadi pasar aja, bukan jadi pemain. Kabar baiknya, ini bukanlah akhir dari sebuah cerita. Justru ini adalah awal dari hadirnya sebuah peluang besar. Kita masuk ke bab lima. Bukan hanya di bidang entertain dan marketing, Indonesia bisa menciptakan solusi AI untuk masalah yang khas di Indonesia. Seperti membantu nelayan agar tahu lokasi ikan, hingga mempredisi potensi gagal panen petani di desa-desa. And then, bonus demografi kita bisa menjadi aset. Dengan pendidikan yang tepat, seharusnya Indonesia bisa cetak jutaan developer AI lokal. Dan kita bisa tunjukkan ke dunia bahwa AI lokal juga bisa punya hati nurani yang tidak hanya mengurus pekerjaan, tapi justru membantu bahkan membuka peluang lapangan kerja baru. Nah, sekarang apa langkah konkretnya? Yuk kita bahas di bab yang paling penting. Kalau diibaratkan AI itu seperti pisau, pisau itu bisa kita gunakan untuk memasak, juga kita bisa gunakan sebagai senjata untuk membunuh orang misalnya. Ya, tergantung yang pegang aja sih. Nah, kemudian skill apa kira-kira yang harus kita asah? Yang pertama, kuasai bahasa AI. From engineering, bukan cuma tanya ke chat GPT, tapi bikin AI ngerti maksudmu secara spesifik apa. Contoh, kita nulis di chat GPT, buatkan aku esai. Nah, itu belum tepat. Kita bisa ubah dengan begini, Buatkan esai 500 kata tentang dampak AI di layanan kesehatan, gaya bahasa santai, kasih data, tahun 2025, dan tiga contoh startup terkait. Kemudian selanjutnya, kita bisa explore tools AI spesifik. Ya, misalnya banyak ya. Ada mid-journey untuk buat desainer, kemudian ada notion AI buat produktivitas, novi AI buat editor video animasi, ada juga pipit CapCut buat foto AI bisa bicara, dan yang sekarang lagi happening banget, ada Viotri. Itu kalau kita bikin, hasilnya bisa seperti sebuah film ya. Mungkin salah satu dari kalian ada yang berkomentar, tapi aku butuhnya ilmu yang praktis, mas, bukan cuma teoritis. Nah, ini sudah saya siapkan e-books buat kamu yang berjudul Leverage AI dan Cuan dari AI. Ya, sebenarnya ini bukan e-book saya sih, tapi literally ini bagus banget buat kamu yang ingin belajar AI lebih mendalam. Nah, dari e-book ini, kamu bisa dapetin strategi dan tools AI untuk menghasilin uang dan efisiensi bisnis, kemudian ada panduan step-by-stepnya juga. Selanjutnya ada studi kasus dari bisnis yang sudah sukses pakai AI, dan ada bonus workbook juga, serta prom exclusive, biar kamu langsung action dan cuan. Untuk linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Selanjutnya, miliki mindset critical thinking dan kedepankan etika. AI bisa saja salah. Makanya selalu verifikasi fakta, pahami bias algoritma, dan tanya, ini adil nggak buat semua orang? Kemudian yang ketiga, jadilah partner AI, bukan musuh AI. AI nggak akan gantikan manusia, tapi manusia yang pakai AI akan gantikan yang nggak pakai. Contoh nyatanya, seperti dokter pakai AI untuk mendiagnosa kanker. Jadi dokternya itu fokusnya bisa keempat di pasien. Kemudian marketer pakai AI buat analisis data. Jadi dia akan lebih kreatif untuk bikin campaign-nya. Dan yang terakhir, ini adalah peringatan keras, jangan sampai ketinggalan. Johnson Huang, CEO dari Nvidia itu pernah bilang, Anda tidak akan kehilangan pekerjaan karena AI, tetapi Anda akan kehilangan pekerjaan karena orang yang memakai AI. Dan ini bukan ancaman, tapi sebuah realita. AI 2030 bukan cuma tentang teknologi, tapi ini tentang pekerjaan, tentang keluarga, dan juga bangsa kita. Kita mungkin bisa saja takut, tapi ketakutan saja tidak cukup untuk menghadapi segala kemungkinan. Bersiaplah dan mulai belajar AI sedikit demi sedikit. At least luangkan waktu 10 menit saja per hari agar kita tidak ketinggalan. So, sekarang pertanyaan adalah, apakah kamu siap menjadi bagian dari perubahan ini? Klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar apakah menurut kamu AI itu sebuah ancaman atau harapan. Sekali lagi, bagi kamu yang mau e-booksnya, leverage AI, dan cuan dari AI, untuk linknya ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan seperti biasa, salam literasi! Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. ...